Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore jumpa lagi dengan channel Sumitra Jayapura ya guys sore hari ini saya membuat video tentang review kandang ini kandang saya yang baru saya selesaikan di kandang ini sederhana saja di bahan-bahannya cukup murah ya ini dari samping kandang ini saya buat menghabiskan dana 250.000 tapi ini kandang yang tahan lama guys jadi modelnya seperti ini kita lihat yang dalamnya ya jadi di bagian dalamnya ini ya ini lantainya menggunakan kawat ini saya bagi menjadi dua peta kandang ini tingginya berukuran 80 dari alas sampai ke atas 80 sedangkan kakinya ya kakinya itu 25 teman-teman mau buat bisa dibikin lebih tinggi ya ini saya buat pendek saja karena ini kandang untuk malam hari saja siang ayamnya saya umbar saya akan mereview atau menjelaskan bahan-bahannya ya jadi ini yang pertama saya buat kerangka dan dindingnya yang dari kayu ini bahannya dari sebetan dari somel ya dari somel menghabiskan dana 50.000 ya kayunya kemudian sengnya 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 tiga ya jadi ini tiga ini saya potong nah kemudian potongannya bisa buat untuk pembatas dan dinding bagian belakang ya ini tiga seng saya beli dengan harga persennya 50 ribu jadi tiga 150 ribu nah kemudian kawat ya ini kawat saya beli satu meternya harga 18 ribu ya ini menghabiskan 2 meter sekitar 36 ribu kemudian taku ya takunya ini habis 10 ribu aku habis 10 ribu kemudian engselnya engselnya ini 8 ribu ya jadi secara keseluruhan kurang lebih 250 ribu guys sudah jadi kandang seperti ini sampai 5 tahun masih bisa bertahan ya karena ini kayunya ya dari sebetan kayu besi ya guys mungkin bisa sampai 5 atau 10 tahun masih bagus oke seperti ini ya ini pancingannya pakai ini saja oke sekian dulu video kali ini jangan lupa subscribe like komen dan share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati